Hai semua dari ini adik saja menawasi dari itu punya dua-dua Alexa dan dari ibu yang belakangnya Satria ya kalau terus ya apa keterangan berdumis ini belum juga ada berapa yang sudah datangnya di sini ada jadi maksud kita berharap kita berharap kita berharap mungkin di ibu-ibu sih itu jangan sampai yang ada di bawah umur karena ada lo saksi bagi mereka yang mau bergerak Hai terus kelihatan berubah jenis-jenis terorong-jenis dari jam 8 malam SMA 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 Apa yang dilakukan di lapangan selanjutnya mungkin tindakan Kenapa akan dilakukan selanjutnya iya jadi kami dari Satuan Polisi Kongong Peraja kami melaksanakan tugas rutin kami melaksanakan patroli dan merazia sesuatu yang memang dianggap itu melanggar aturan Nah untuk sementara ini kan bar cafe atau rumah-rumah minum ini kan yang kami data sesuai data lapangan yang kami peroleh mereka tak berizin Nah Tindakannya Ya mereka tak berizin ini jadi kami nanti coba bangun komunikasi dengan pihak yang memberikan izin dalam hal ini kantor perizinan Kemudian tindakan yang kami lakukan dari Satuan Pol adalah mengatakan peringatan peringatan awal Kemudian nanti kami bangun komunikasi dengan instansi terkait Kemudian nanti kalau memang ternyata terbukti memang melanggar ya terpaksa ada tindakan tegas sampai dengan penutupan penutupan tempat usaha tersebut karena disini juga kami lihat sudah terjadi penyalahgunaan atau kekeliruan rumah cafe ini kan rumah minum biasa Tapi ada sebagian yang sudah dibuat kayak hal yang sampai dengan ya melanggar-melanggar kalau kita sebut ya ada terkait etika juga di dalamnya Ya ini yang kami mencoba nanti untuk menertibkan ini Nah kemudian selain itu kami juga melihat pekerjanya ada laporan-laporan yang harus kami peroleh nah terkait mereka punya identitas diri dan lain-lain sehingga ini kami berharap nanti ada terbangun komunikasi dan pengertian secara bersama Jadi mohon maaf hari itu saya melihat ada temuan terkait dengan dibawah umur dan juga minuman keras dan lain-lain ini tindakannya? Ya, memang kemarin kami setelah rekan-rekan ini turun di lapangan ada temuan-temuan itu dan hari ini mereka memang disuruh kesini mereka ada disuruh kesini kita melihat kemudian nanti besok nanti ada tindakan tegas ketika nanti kami melakukan lagi dan ternyata ada temuan terpaksa nanti para pekerja ini mereka akan kita bawa ke kantor untuk melakukan penditaan dan pendataan pendataan dan pembinaan untuk selainnya kita berharap ke mereka punya pimpinan-pimpinan atau manajer-manajer dari yang memperkerjakan mereka seperti itu pengusaha-pengusaha ya tapi abang terkait dengan dibawah umur ya dibawah umur ini kan mempunyai undang-undangan spesialis undung-undang kursus perlindungan anak dan juga perlindungan perempuan bagaimana tindakan selanjutnya ya yang jelas ketika itu ada temuan kami akan membangun komunikasi dengan instasi terkait dalam hal ini mungkin kepolisian untuk nanti ada langkah-langkah tindakan selanjutnya karena terkait dengan ranah dan keterbatasan kita Satuan Polisi Pembangun Perajaan ini sudah diatur sehingga kalau memang ada temuan-temuan itu ada komunikasi dan tindakan lanjut nanti dengan pihak kepolisian mungkin seperti itu nah hal ini mungkin ada penegasan lain dari Pak iya yang jelas penegasan lain dari kami setiap siapapun yang melakukan usaha dia harus tetap dan patuh pada aturan yang berlaku nah aturan yang berlaku ini ya sebagaimana yang sudah diatur sehingga nanti ketika besok kita melakukan kegiatan penertiban dan lain-lain tidak lagi ada temuan kita berharap seperti itu sehingga menunjukkan bahwa masyarakat ini sudah punya kesadaran iya seperti itu oke baik yang dibawa umur ini berapa banyak semua terkait dengan kependudukan ya iya kalau terkait dengan kependudukan dalam hal ini KTP ini kami dari Salkul juga sudah punya program akan melaksanakan kegiatan operasi tertib operasi justisi untuk KTP apalagi ini kan dia menjelang pelaksanaan pilkada semua orang dia harus terdata sebagai warga apa penduduk kabupaten fakpat ataupun dia harus mempunyai data selain KTP ya ada surat keterangan perdumisili dari mana dia asal kemudian dia tujuannya ke sini sehingga ini kami mencoba sehingga tidak ada lagi yang namanya penduduk-penduduk gelap atau penduduk yang tanpa identitas ya kami berharap nanti mungkin ada dari berbagai stakeholder ada komunikasi secara bersama dan kami melakukan tindakan secara bersama-sama tapi kemarin temannya berapa ya yang semalam yang teman-teman lakukan ini ini jumlah pastinya nanti saya coba terima dari teman-teman mereka ada buat laporan yang jelas ada kurang lebih 10 atau berapa itu nah ini hari ini kita rencana untuk melakukan peringatan-peringatan dan pembinaan sehingga nanti ketika besok ya terpaksa kami harus menjemput dan membawa mereka ke disini kemudian nanti ada komunikasi-komunikasi lebih lanjut dengan instansi terkait yang jelas kami berharap siapapun yang datang ke FAKFAK dia harus mempunyai identitas diri yang jelas dalam arti mempunyai KTP atau surat keterangan berdumisili dari pihak yang berkompeten mungkin seperti itu terus barang bukti kemarin apa saja? barang bukti yang ditemukan ini ada minuman-minuman baik minuman lokal sopi dan lain-lain ada mensen, ada bir, ada anggur dan ada beberapa jenis minuman dan ini terkait kenapa kami harus melakukan penyitaan ini memang dilarang yang tadi saya sampaikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan izin itu sendiri izin ini disampaikan untuk rumah minum biasa tapi disalah artikan dengan ada minuman yang muatannya alkohol dan ini memang dilarang karena di FAKFAK ini sendiri sudah ada perda miras pelarangan-pelarangan kemudian terkait dengan penindakan ya kami berharap saat Pol PP ini sudah punya penyidik nah kami berharap dari sini nanti pimpinan dapat melihat kemudian untuk melakukan tindakan ada aturan-aturan khusus lagi terkait untuk PPNS itu sendiri mungkin seperti itu ya kami berharap dari negara dengan daerah apa ya yang diberikan kontribusi ke daerah kan tadi persoalannya dikontrak tempatnya kemudian ladies kalau untuk negara dengan daerah itu masukannya masukannya untuk bayar pajak ke anak bapak bayar pajak ke anak bapak oh iya kalau bisa teriap memang ada pajaknya itu pajak bayar-bayar pajak bayar ke mana ya tapi dasarnya iya waktu kemarin terakhir karena omong bayar apa ijin iya 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 Bitung 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 Orang Bitung Orang Kelabuhan Ini Sampai Bitung Iya Bitung Kita bisa Habis mirip Panger kecil Oh Terima kasih Beri 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 Beri